Yo, hey guys, this is Mike, so, let's go, alright, seperti biasa, jangan lupa yang belum subscribe, klik the subscribe button karena kita akan ke 10.000 subscriber, let's go, klik the subscribe button, ok, karena seperti biasa, minggu ini akan ada race weekend yang sangat unik, yaitu di Intanbo, di Turki ya, seperti biasa, kita akan mencoba tracknya, dan ya, habis itu kita akan balapan lima lap di track tersebut ya, so, langsung aja tanpa berlama-lama, India, Istanbul, Turki, let's go, oh iya, sekarang kita sudah berada di tracknya, dan kita langsung aja, mencoba track ini ya, oke, seperti biasa, ada ini ya, apa namanya, speed limiter, karena kita lagi di pit stop, jadi ya, Ini bener-bener gue pertama kali banget mencoba ini track guys, jadi ya, kita akan analisa bersama-sama ya, alright, oke, ini belok langsung disini, Belok lagi, oke, cukup menarik ya, track beloknya, oke, ada tikungan di depan, alright, cukup, lumayan, kayak hairpin ya, tadi bisa dibilang, ini adalah putaran pertama, oke, ada jembatan yang, oke, Oh, ini yang flat out nih, turn 8 nih, flat out, oke, breaking di status tadi gue, nice, oke, urus, terus langsung, Ehm, flat out juga disini, nice, kalau dilihat sih tracknya lumayan lebar ya guys, jadi lumayan enak sebetulnya, Alright, harusnya diseratus tadi breakingnya kayaknya, ini kayak Shikini terakhir, Yup, oke, ini adalah putaran kedua, let's go, bener-bener dari garis start, tadi kan kita ada di pit stop ya, Oh, terlalu cepat kayaknya nge-breaknya, harusnya di 50 ya, alright, oke, disini flat out, dan, Ini yang masih belum ada tikungan, gue liat, oh, oke, itu lumayan, mengagetkan tikungannya ya, Alright, sektor pertama gue masih belum terlalu paham betul ya, agak sedikit nge-drip tadi, Breaking di 50 tadi urusnya, dan ini harusnya flat out disini, kita coba flat out ya, Yup, gue tidak, wooo, Oke, masih belum dapet kayaknya flat outnya, coba gue ulang deh, gue penasaran, Sebenernya gue sempet beberapa kali tuh, Ehm, Melihat, apa namanya, Postingan youtuber-youtuber F1 gitu kan, Katanya di turns itu bisa flat out, nah, makanya kita coba, Alright, Oke, Oops, No, 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 no Coba kita ulang lagi deh Ini ada disini deh ya Oke let's go Oke Disitu doang sih tadi melebannya yang terakhir Iya 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 Kayaknya bisa flat out tapi mungkin dengan settingan yang tepat ya guys Settingan mobil nya harus bener2 ngerepas ya Flat out disini Dan harusnya ini terakhir Shaken ya Seratus tadi harusnya ngebranknya Wow Malah oleng gue Oke kita coba sekali lagi Masih belum dapet gue Masih belum terlalu Bisa Oke Disini harus ada tingkat yang lumayan Tidak terlihat ya Langsung breaking Oh baik 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 Mulai paham gue Oke Kita nanti akan ulang lagi Di sektor pertamanya Oke Oke ini di tempat yang tadi Flat out harusnya disini Oke gue agak Lepas gas sedikit Ya lumayan bisa flat out sih sebetulnya Tinggal Lepasinnya aja yang harus Bener-bener lepas banget Oke Ini harusnya flat out Easy flat out ya Urus terus Breaking di papan seratus Jangan lupa Air pin ya Oke ini shaken ya Alright Kita coba sekali lagi deh terakhir Habis ini gue akan race Oke Kurang baik tapi lumayan lah ya Oke disini Jangan lupa Akan ada tinggungan yang lumayan Tricky sekali Bisa dibilang Langsung tinggungan lagi ya Oke Masih lumayan Bisa dibilang Alright Alright Masih lumayan Masih lumayan Oke Flat out Yop Ini gue tidak menginjak Aduh Lebar disitu Katanya memang harus belum Lepas ya Alright Masih oke Flat out Dan Hairpin lalu shaken terakhir ya Sini papan seratus Breaknya Sekali lagi deh Biar bener-bener pas ya Bener-bener enak Sekali lagi Abis ini kita race Alright Oke Udah lumayan Bener Oke Tinggungan yang Lumayan dadakan Alright Sedikit oleh Tapi masih oke Langsung breaking lagi Breaking lagi Gasball disini Nice Oke Cukup baik Alright Nice guys Itu lumayan kali ini Turun sedikit gue Yup Finally Let's go Agak lumayan unik ya Itu ya Tinggungnya Oke 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 disini Flat out Seperti biasa Tidak ada Masalah Masuki hairpin Lalu shaken Terakhir Let's go Sekinnya Sekinnya lumayan Anu ya Besar sekali ya Biasanya Sekin kan kecil ya Alright Gue akan Ke race-nya guys Let's go Oke guys Oke guys Seperti biasa Kita start Di paling belakang ya Posisi 20 Istanbul Park Turkey Let's go Six light And it slides out And away We go Tentu gue telat lagi Oke Masuki turn pertama Disini Hati-hati Banyak sekali driver yang Motong counter tadi Ada Magnussen Dan Nicholas Latifi Di depan gue Berusaha melewati Magnussen dan Nicholas Latifi Dengan Hamilton Lagi-lagi kita menggunakan Hamilton ya Karena paling keceng Sabar Nicholas Latifi Berhasil Menyalip gue lagi Guys Alright Slip stream dari Nicholas Latifi Nicely done Kita lihat di depan Ada Giovinazzi Lalu di depannya Ada George Russell Ini yang flat out Tadi gue bilang Slip stream dari Giovinazzi Mantap sekali Oke George Russell di depan gue Dan depannya George Russell Ada Charles Leclerk Tampaknya guys Wow Alright Flat out disini Tapi malah gue turun gigi Di RS Diaktifkan langsung Karena ini AC to Korsas Sekali lagi Jadi di RS nya Tidak bisa diaktifkan Di lamp ketiga ya Mohon maaf Ini memang bukan Game F1 Aduh George Russell Gila sekali George Russell Memberikan perlawanan Yang lumayan Sadis ya Wow Oke Dapet slip stream Dari George Russell Di depannya ada Charles Leclerk Sekarang Wow George Russell Tadi memberikan perlawanan Yang cukup lumayan ya Ada salis salipan Di depan ya Kita lihat Kita harus nyalip Charles Leclerk sekarang Nicely done By Lewis Hamilton Di depan ada Alpha Tauri Dan juga Alpha Romeo Tampaknya Charles Leclerk lagi-lagi Menyalip gue Wadaw Oke Slip stream Dari Charles Leclerk Nicely done Hati-hati Di Kimi ada Carlos Sainz Seharusnya Carlos Sainz Atau Lando Norris Oh Norris ya Ternyata depan gue Lando Norris guys Wow Santai ya Norris Oke Memasuki shaker yang sangat lebar Ini Memanfaatkan momentum Mengambil dari sisi luar Sedikit kontak Nampaknya Dan exit yang cukup baik Kali ini Oleh Hamilton Dan Hamilton Naik ke posisi 11 Sementara Masih banyak sekali Di depannya Yang tidak terkejar Berbahaya sekali Waduh Posisi 11 doang Ini gue guys Ini di depan Kok udah Pada ngilang Nggak keliatan gue Oke 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 Di depan mulai keliatan Tapi kayaknya Wow Lumayan jauh juga guys Oke Oke Terus Meng Gaspol terus ya Hamilton kali ini Nice Masih terus mengejar Di depan ada Dani ke Fiat Mampaknya cukup Dominan sekali kali ini Dani ke Fiat Apakah kita bisa Menyalip ke Fiat Di lab Keempat Ini Masuk di lab keempat ya Herpin Langsung shakin ya Cukup unik sekali Di teki kali ini Udah lumayan deket Hamilton Exit yang cukup baik Kali kali ini Ada ke Fiat di depan Mendapatkan Oh Charter Clark Retire Apa yang terjadi DNF Oke Ke Fiat Pass Lalu ada Esteban Opo di depan Ada juga Carlos Sainz Let's go Nice Masih ada di lab keempat Kali ini Dari posisi 20 Melesat Ke posisi 10 Sekarang Namun tidak berhenti Di situ saja Lewis Hamilton Mengejar Esteban Opo di depan Kali ini Berusaha mendapatkan Slipstream dari Esteban Opo Masih belum Dapat Tampaknya Hamilton Oke Kali ini mungkin Bisa Slipstream dari Esteban Opo Sangat Baik sekali Lewis Hamilton Let's go Seru banget guys Semain ya Kita sekarang Berada di Posisi 9 Di depan ada Carlos Sainz Dan juga Daniel Ricciardo Yang lagi metal Tambaknya Leaders on the final lap Oke Side by side Carlos Sainz Dengan Ricciardo Kita lihat Apa Carlos Sainz Bisa Memperebutkan Posisi Dari Daniel Ricciardo Namun ada Hamilton Di belakang Yang juga Mengejar Tidak mau kalah Begitu saja Akhirnya Carlos Sainz Berhasil ya Merebut posisi 8 Dari Daniel Ricciardo Sorry Posisi 7 Oke Hamilton Tidak mau kalah Juga Nampaknya Langsung Disikat Begitu saja Daniel Ricciardo Wow Kotek Daniel Ricciardo Menyentuh Bagian belakang Dari mobil Lewis Hamilton Apa yang terjadi Alright Carlos Sainz Apakah bisa Mendapatkan Posisi Ketujuh Hamilton Kali ini Masuki Sektor Kedua Flat out Disini Alright Cukup baik Oh Oke Masih tempel-tempelan Hamilton dengan Carlos Sainz Disini Masuki Flat out Sektor Sedikit Melepas gas Di Lewis Hamilton Nice Side by side Dengan Carlos Sainz Kita lihat kali ini Harus Mendefense Akhirnya Carlos Sainz Harus Gugur kali ini Dan Mencoba Hamilton Mengambil kesempatan Wow Sedikit kontak Dengan Sergio Perez Tampaknya Wow Tidak mau kalah Sergio Perez Oke Masuk di garis Finish guys Dan Wow P6 kita Nicely done Nicely done Lewis Hamilton ya Cakep Cakep Seru 5 lap Tapi seru banget sih Seru banget Kali ini Ya itulah tadi guys Kita udah mencoba Track Istanbul Park Di Turki Yang mana Race nya Akan dilangsungkan Besok hari Minggu Jadi hari ini Adalah practice day Harusnya Jadi ya Kita akan lihat Keseruannya Besok di Turki Karena ini adalah Tahun yang Apa ya Track nya sangat Acak Acak-acak ya Bisa dibilang ya Dan tahun depan Udah keliatan Kalendernya udah balik lagi Ke kalender awal Yaitu Australia Dan lain-lain gitu ya Yang mana Track-track seperti ini Udah gak akan ada lagi gitu Imola udah gak ada Portimao gak ada Yang mana Sangat disayangkan sekali Padahal itu track-track yang sangat unik gitu ya Yang sangat Membuat F1 bisa rame Gue gak tau kenapa Pihak F1 tidak Mengulang di track itu Malah dibalikin ke track Track sebelumnya gitu Yang mana Mungkin Para fans juga bosen Kalau di track-track itu terus gitu ya Jadi ya Ini adalah tahun Dimana Corona menyerang Dan juga F1 bisa ke Tempat-tempat unik-unik Seperti Turki ini ya Kembali gitu Setelah sekian tahun Belum Ada disini Jadi ya Kita enjoy the moment Besok Hari Minggu Akan ada race nya Jadi ya Kita Saksikan aja Besok Seperti apa Dan mungkin Gue juga akan Live session Hari Minggu Seinget gue Gue gak ada kegiatan apa-apa Jadi harusnya bisa live Di Youtube ya Nanti kita mungkin Akan nonton barengnya Di Discord Karena gak mungkin Di live di Youtube gue Karena kena copyright gitu ya Jadi kita akan nonton Seperti biasa Oke Terima kasih banyak guys Kayak lagi Pastikan yang belum subscribe Klik the subscribe button Karena kita akan 10.000 subscriber So Ya Klik the subscribe button guys Jangan lupa Oke Terima kasih banyak Pokoknya buat kalian semua Jangan lupa di like videonya Tinggal di komen di bawah And share di temen-temen kalian Dan I'll see you in the next race Or video Bye bye Peace out Eh Para kalian Guys Disini ada Video gue yang lain Kalian bisa klik Bisa tonton yang belum nonton Dan di bawah sini ada Tombol subscribe Yang belum subscribe Go click the subscribe button Let's go See ya